Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk ke dalam halaman 171, yaitu unit kedua My Online Class, kelas online saya. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Ini ada gambar, gambar 44, online class, kelas online. Nah, ini dia gambarnya. Kemudian ada pertanyaan, perhatikan pada gambar 44, apa yang sedang mereka melakukan? Nah, kamu jawab, mereka sedang melakukan kelas online. Kemudian, apakah kamu pernah melakukan kelas online? Nah, tentu tergantung jawaban kamu, apakah kamu pernah melakukannya atau tidak. Kemudian, jika kamu melakukannya, apakah kelas online kamu itu mempunyai aturan kelas, aturan waktu belajar? Nah, itu tergantung jawaban kamu nanti, tergantung apakah kamu melakukannya atau tidak. Kita lanjut pada halaman 172, sesi kedua, membaca dan memperhatikan. Nah, ini cocokkan gambar dengan aktivitas yang sesuai. Ini ada aktivitas, ada gambarnya, 6 buah gambar, ada aktivitasnya juga 6. Kita cocokkan dulu ya. Nah, ini yang gambar pertama itu sedang mengangkat tangan, raise hand. Yang kedua ini sedang membuat catatan, take note. Yang ketiga ini ada sedang memperhatikan. Nah, kemudian lanjut. Yang ini, mute the microphone, mematikan mikrofonnya. Ini dia mikrofonnya ada ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut, yang berikutnya adalah ini menghidupkan kameranya. Nah, ada yang sedang menghidupkan kamera. Dan ini yang terakhir adalah share screen, membagikan layar. Nah, itu dia. Kita lanjut, itu worksheet 4.14. Kita lanjut pada halaman 173, bacalah sebuah teks tentang kelas online Ibu Ayu. Nah, kalau untuk kosa katanya, perhatikan workbook pada bab ini, bab berapa ini, bab 4 ya. Ibu, kelas online Ibu Ayu. Nah, ini dia. Itu judulnya. Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris tiap hari Selasa dan Kamis. Selama pandemik, Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris secara online. Dia menggunakan sebuah aplikasi konferensi, video konferensi. Ibu Ayu bertemu dan berbicara dengan siswa-siswanya secara virtual. Dia juga menjelaskan materi-materi pembelajaran dan juga berdiskusi dengan siswa-siswanya. Para siswa merasa sangat senang dan bersemangat untuk belajar secara online. Terkadang, para siswa berbicara di waktu yang bersamaan. Di sebuah aplikasi video konferensi, berbicara pada saat bersamaan membuat kelas menjadi ribut. Ibu Ayu berpikir tentang membuat aturan bagi pembelajaran online-nya. Nah, itu dia. Kemudian bagian C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan teks di atas. Nah, ini pertanyaannya dan ini jawabannya ya. Ini dia. Itu dia. Nah, nomor satu, kenapa Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris secara online? Karena waktu pandemik, ada waktu pandemiknya ya. Kemudian nomor dua, berapa kali Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris dalam seminggu? Jawabannya adalah dua kali seminggu. Kemudian nomor tiga, apa tipe aplikasi yang Ibu Ayu gunakan dalam belajar online? Nah, nomor tiga itu adalah sebuah aplikasi video konferensi. Nah, nomor empat, apa aktivitas yang Ibu Ayu lakukan waktu pembelajaran online? Nah, dia bertemu, berbicara, berdiskusi dengan siswanya, dan menjelaskan materi-materi pembelajaran. Dan terakhir, nomor lima, menurut kamu, apakah Ibu Ayu butuh untuk membuat aturan dalam pembelajaran online? Nah, jelaskan. Nah, ini nomor lima, ya, seharusnya ya ya, yes, she does. Because, ya, terkadang kelas itu menjadi terlalu ribut, ya, karena berbicara secara bersamaan. Itu untuk worksheet 4.15. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.